Intro Andaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN makin tipis Kondisi ini membuat pemerintah akan mengandalkan komitmen investasi untuk menyelesaikan IKN Pemerintah menyiapkan dana APBN sebesar 90,4 triliun rupiah untuk membangun IKN Dari total dana tersebut, realisasi yang sudah digunakan untuk pembangunan mencapai 80 triliun rupiah Artinya, dana APBN untuk IKN hanya tinggal tersisa 10,4 triliun rupiah Untuk itu, BUMN properti IKN PT Bina Karya akan mempercepat masuknya investasi di IKN Melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU Direktur utama Bina Karya Boyke Prasetyanto mengaku skema KPBU akan lebih menarik minat investor Karena pemerintah akan menjamin pengembalian investasi para investor Hal ini untuk memastikan konstruksi IKN terus berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan Itu APBN sisa 10 triliun rupiah urusan otorita Kalau kita yang mencari 80% porsi investasi yang tidak ada kaitannya dengan APBN Apakah nanti presiden baru akan nambah anggaran? Itu urusan otorita Saya hanya fokus 80% Tata Boyke saat ditemui di Jakarta pada Kamis 25 Juli 2024 Sebelumnya, PLT Kepala OIKN sekaligus Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono Menyebut proyek KPBU Rusun di IKN Pak Kunjung dibangun Karena hitungan pengembalian investasi ke investor masih terlalu mahal KPBU Rusun ASN di IKN itu menurut saya itu kan mahal Cost of money-nya bisa 2 hingga 3 kali lipat dari total nilai investasi Kata Basuki Dirinya mencontohkan proyek KPBU yakni pembangunan jembatan Kalender Hamilton Proyek ini memiliki nilai investasi sebesar 700 miliar rupiah Tetapi pengembalian investasi mencapai 1,5 triliun rupiah selama 15 tahun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!